Penyekapan dan pencabulan yang menimpa ANS seorang gadis belia yang masih berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan ini terjadi saat korban sedang praktek kerja industri di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Di perusahaan itu, korban berkenalan dengan pelaku yang notabene karyawan di perusahaan tersebut. Dari perkenalan itu, korban terus didekati dan diiming-imingi akan dinikai. Terbuai dengan omongan pelaku, korban pasrah saat diajak pelaku ke salah satu tempat penginapan. Dan di tempat itu, korban disekap dan dicabuli berkali-kali selama 4 hari. Keluarga korban yang khawatir akan keadaan putrinya mencoba mencari keberadaan korban. Sampai akhirnya, korban dipulangkan ke rumahnya. Ismanto, ayah korban bilang, awalnya anaknya berkenalan dengan pelaku. Karena terbuai dengan omongan pelaku, korban kemudian percaya termasuk saat disekap dan dicabuli berulang kali. Korban disekap selama 4 hari dan sama sekali tidak memberi kabar ke keluarga. Keluarga korban sempat mencari korban kemana saja, namun tidak ditemukan. Sampai akhirnya, korban dipulangkan. Sekarang, keadaan korban tidak begitu baik karena trauma. Akibat ditinggal begitu saja oleh pelaku. Pernah dikaliifikasi bahwa si AA itu emang ngejar-ngejar terus anak saya. Itu udah berapa lama mungkin kenalnya? Kalau magang di situ sih udah 3 bulanan. Ini berarti pemaksaan dari pelaku ya? Iya, pemaksaan. Karena emang dari awal perginya si anak tersebut, saya nelpon tidak bisa, emang tidak diangkat. SMS itu udah bukan dia yang balis, bukan anak saya. Oh, Bapak tahu karakternya. Karena emang saya udah nyari. Jadi kalau anak saya itu kan pakai bahasa Sunda, itu udah pakai bahasa Indonesia. Dan ada kata-kata Aisyah Aman, Aisyah Aman. Oh, itu 4 hari Pak, udah nggak bisa dihubungin? Iya, nggak bisa dihubungin. Dari tanggal berapa Pak? Dari hari Senin aja, tanggal 6. Oh, 6 Januari sampai 10 Januari. Iya, selesai ya. Setelah melapor ke Mapol Res Metro Bekasi, korban bersama keluarganya berharap pelaku bisa ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sementara kasusnya langsung ditangani Polres Metro Bekasi. Agustian Badar TV Bekasi